Pemirsa hati-hati bagi Anda yang akan bertransaksi online dengan cara COD atau Cash on Delivery. Tim Buser Polres Sumedang, Polsek Tanjung Sari dan Polsek Pemulihan berhasil membeku kawanan penodong dengan modus jual beli online. Berlaku merampas barang dan uang milik korban saat bertransaksi dengan cara COD. Empat pemuda asal Cimanggung, Sumedang, masing-masing berinisial CA, AG, JY, dan CP, dibekuk tim gabungan Polres Sumedang, Polsek Tanjung Sari, Polsek Pemulihan. Keempatnya dibekuk karena bertindak pidana kejahatan berupa penodongan bermodus operandi COD atau Cash on Delivery dengan korban. COD dilakukan para tersangka dengan korban. Kronologisnya, pertama-tama dua tersangka berpura-pura akan membeli handphone korban. Namun setelah bertemu, dua tersangka lainnya menodongkan dua pisau dan memaksa korban memberikan handphone beserta uang yang dibawa. Kemudian merampas sepeda motor dan handphone. Ini yang kemudian minta lawan penutupan. Belum berhasil kita amankan keempat pelaku ini. Kemudian satu residivis, residivis untuk tidak pidana pelindungan anak. Kemudian sekarang sudah kita amankan untuk para tersangka ini kita kenakan pasal 368, 3365 KWAP. Karena berencana mencuri atau merampas, para tersangka terancam Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian dan Perampasan, pasal 368 dan pasal 55 tentang membantu tindak kejahatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.